Video jemaah haji asal Makassar lainnya yang memborong emas hingga 1 miliar rupiah di Tanah Suci usai berhaji juga ikutan viral di media sosial. Sejumlah aksi pamer kekayaan selepas ibadah haji yang dilakukan warga Makassar ini menjadi perhatian dari Majelis Ulama Indonesia di Sulawesi Selatan. Video aksi jemaah haji borong emas di Tanah Suci mendadak jadi pembicaraan baru di kalangan warga net. Mira Hayati, jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan ini memborong hingga 1.000 gram emas alias 1 kilogram perhiasan emas. Mira mengaku membeli emas sebanyak itu untuk dibagikan kepada keluarganya sebagai oleh-oleh dari Tanah Suci. Mira mengaku memilih membeli emas di Jeddah Arab Saudi karena lebih murah. Mira menghabiskan total 1 miliar rupiah untuk semua perhiasan emas yang dibelinya, termasuk salah satu kalung emas seharga 366 juta rupiah. Unggahan video Mira ini viral menyusul aksi pamer emas yang sebelumnya dilakukan Suwanarti. Meski perhiasan Suwanarti diketahui ternyata imitasi, aksi pamer ini menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia di Sulawesi Selatan. Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel Ruslan Wahab membantah ada budaya pamer kekayaan selepas pulang haji bagi warga bugis di Sulawesi Selatan. Hal tersebut justru bertentangan dengan adat budaya setempat. Dari satu sisi juga, kesungguhnya ini menyalahi adat ini, adat bugis makasar. Kan disini itu ada alasannya bahwa ini sudah menjadi tradisi. Sebenarnya tidak ada tradisi, bukan tradisi. Ini hanya perilaku orang per orang terhadap yang begitu. Jadi kalau menurut saya dua yang dilanggar, itu melanggar ketentuan agama dan melanggar tradisi bugis makasar dalam beribadah, dalam beragama. Atas sejumlah kasus pamer harta ini, MUI mengimbau agar Kementerian Agama setempat mengevaluasi proses manasik dengan menambahkan materi soal aklak sepulang haji yang tak kalah penting untuk diamalkan para jemaah haji. Jadi saya hanya menilai begini. Ini manasik hajinya kita ini di Sulawesi Selatan seperti apa? Seharusnya jangan kita hanya mampu menerangkan rukun syarat sahnya itu ibadah haji. Tapi perilaku-perilaku seperti ini yang harusnya juga ditanamkan kepada mereka. Jangan sampai persoalan kecil seperti ini justru menudai. Menudai ibadah kita. Ketika lah siapa penanggung jawab peraksanaan haji ya Departemen Agama, ini kan selalu ada manasiknya. Maksudnya manasiknya itu dimasukkan sebagai poin utama dalam berperilaku sepulang haji. Pedoman perilaku jemaah haji setelah kembali ke tanah air diusulkan, disusun, dan diberikan dalam program manasik haji tahun mendatang. Dari Makassar, Abdullah Daeng Siruah, TV One mengaparkan. Untuk membahas mengenai fenomena pamer perhiasan dan tampilan mentereng sepulang haji di wilayah Sulawesi Selatan, kita akan berbincang bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, ada Pak Wahyudin Hakim. Selamat siang, Pak Wahyudin. Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Wahyudin, saya ingin konfirmasi dulu benarkah memang ada tradisi atau adat memamerkan sejumlah tampilan mentereng sepulang haji berdasarkan adat bugis di sini tadi disebutkan. Ya, terima kasih. Pertama tentu kami sampaikan bahwa Alhamdulillah, Dewak Kasih Makassar sampai hari ini sudah memulangkan 10 kloter dengan jumlah 3.917 jamaah. Nah, dalam perjalanannya tentu banyak hal yang telah kita lihat, telah kita dengarkan berkaitan dengan pamer perhiasan ini. Kami tentu menyampaikan bahwa memakai perhiasan ini menjadi salah satu hal yang kerap dianggap lumrah dilakukan oleh seorang wanita. Namun tentu dalam Islam tentu ini diatur. Kita bisa lihat tentu dalam pikhi wanita, bagaimana panduan hidup wanita dan perspektif Islam, ini pun tentu harus diatur. Di mana perhiasan itu tentu harus dipakai di depan mahram. Oleh karena itu, dengan munculnya banyak fenomena yang kita saksikan, di mana jamaah asal Sulit Selatan khususnya bugis Makassar ini kerap sekali memakai perhiasan ketika pulang dari tanah suci. Dan tentu kami pun mengatakan bahwa ini adalah bagian dari rasa kegembiraan sebahagian jamaah. Bukan menjadi sebuah tradisi ataupun menjadi karakter. Tapi sebahagian ada yang mengekspresikan kegembiraan melalui pakaiannya, melalui perhiasannya. Dan saya kira memang hampir sebahagian besar kita lihat jamaah dari Sulit Selatan ini, itu memperlihatkan pakaian-pakaian khusus maupun perhiasan khusus. Dan tentu kalau misalnya berkaitan dengan apakah itu emas atau bukan, saya kira ini belum tentu. Karena mereka adalah, yang dipentingkan adalah bagaimana dia tampil menjadi bagian yang terbaik. Baik. Dan bagian dari bagaimana mereka gembira setelah pulang dari tanah suci. Baik. Tadi ada saran juga dari MUI Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa manasik hajinya di daerah Sulawesi Selatan harusnya ditambahkan lagi materi soal ahlak pulang berhaji. Nah ini apakah kemudian akan jadi satu pembahasan tersendiri bagi pihak kemenak di daerah sana Pak? Untuk tahun depan misalnya? Saya kira ini penting, sangat penting. Dan itu kami sudah lakukan. Bahwa dalam setiap manasik haji, kegiatan yang berkaitan dengan penguatan atau bagaimana memberikan bimbingan terhadap ahlak atau perilaku sepulang haji itu kita sudah berikan. Namun dengan fenomena yang hadir hari ini ini menjadi bagian yang tentu akan menguatkan kembali materi-materi yang akan disampaikan pada setiap manasik. Baik. Terima kasih Pak Awayudin Hakim sudah berbagi informasi bersama kami di kabar siang. Semoga jadi pembelajaran untuk pelaksanaan haji di tahun depan. Selamat siang. Assalamualaikum.